Musik Dalam rangka mewujudkan pemilu kada yang damai, bersaudara dan bermartabat, Kuskupan Ruteng menyelenggarakan Misa Perutusan Paslon dan Deklarasi Pilkada Damai Manggarai. Hajatan spiritual ini berlangsung di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 23 November 2024 dan diikuti oleh Paslon yang berlaga dalam perebutan bupati dan wakil bupati Manggarai. Apakah yang menjadi dasar Misa Perutusan ini? Monsinyur Siprianus Hormat Uskup Ruteng menjelaskan dalam kotbah berikut ini. Karena kita semua dipersatukan oleh ikatan lukur dan mulia budaya kita dan kekeluargaan yang sama sebagai orang Manggarai. ACKE Dekit Tahun Deso Opa, semua yang berkontentasi. ACKE, nilai kearifan lokal dari para leluhur yang sering kali kita ungkap mudah-mudahan bukan menjadi penghias bibir, naik caanggit, tukar caanggit. Boleh kita kecapi dan kita rasakan kembali bersama pada saat ini ketika duduk bersanding bersama di sini. Kita semua khususnya para Paslon, sesungguhnya seperti ipung yang memang memiliki identitas masing-masing yang berenang dengan kekuatan sendiri dalam lautan lepas. Tetapi toh dipersatukan oleh tibu. Tibu kita adalah kemanggaraian yang sama. Minta ibarat tebu, tew, yang tumbuh dengan batang sendiri bersaing mencari sumber makanan dari tanah. Tapi bukankah diracut dalam kebersamaan oleh ambo, rumpun kemanggaraian yang sama pun? Selain ikatan budaya dan kekeluargaan, sebagai orang manggarai yang mempersatukan, Bapak Uskup Sipri mengangkat juga identitas kekatolikan yang mempersatukan semua Paslon. Lebih dari itu saudara-saudara, momentum hari ini terasa lebih molek, terasa lebih intim, bahkan punya nilai mistik, karena kita dipercatukan oleh iman kekatolikan yang sama. Kalian adalah orang katolik. Semua Paslon yang berlaka dalam pemilu kada ini, dalam segala perbedaan, dalam aneka jalan dan arah perjuang, sesungguhnya telah ditenun indah dalam jati diri kristiani yang sama, yang digendong lembut dalam pangkuan bunda gereja yang satu dan sama. Kalian semua adalah putra-putra terbaik dan terkasih dari gereja keuskupan pun ini. Rasul Pahus dalam surat kepada umat di Ephesus, dalam bahan pertama melukiskan dengan sangat bernas indah, jati diri iman yang selalu mempersatukan ini. Dia berujar kepada kita, Kalian telah dipanggil dalam satu Tuhan, dalam satu iman, dalam satu baptisan, dan dalam satu Allah dan Bapak. Karena itu, bersahabatlah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Maka, dalam segala gesekan yang terjadi, mungkin selama ini terjadi, ingatlah dan resapilah selalu iman katolik yang merengkuh kita dalam rahmat pengampunan dan gerak iman hilang. Melalui politiklah, kesejahteraan umum maupun perlindungan martabat pribadi manusia dapat diperjuangkan dan ditegakkan. Ini pula lah yang menjadi dasar dari keterlibatan sosial politik gereja. Dalam kaitan ini, Bapak Uskup Sipri mengutip pernyataan Paus Franciscus. Paus Franciscus dalam Encyklik Fratelli Tutti, mendorong dan menawarkan satu keluarga umat manusia, di mana setiap orang adalah saudara bagi semua. persis, disinilah menurut beliau pentingnya politik sebagai bingkai dan sarana membutuhkan kebaikan bersama, atau yang dia sebut sebagai bonum komuni. Tapi namun sayangnya, Paus Franciscus juga mengeluhkan, bahwa di banyak tempat, seperti yang sering kita alami dalam pemilu kadang, mekanisme politik, sering digunakan untuk mengejek pihak lain, sering digunakan untuk mempolarisasi, untuk memperburuk situasi, bahkan menghancurkan pihak lain. Politik tidak lagi menjadi debat-debat sehat, debat-debat yang bernas, tentang program kesejahteraan rakyat, tetapi menjadi ajang untuk saling mendiskreditkan. Tetapi politik kemudian dia lihat, jatuh ke dalam perebutan kekuasaan belakang. Politik terjerembab dalam kelicinan duit-duit. Politik lalu menjadi sarana egoisme, ego-sektoral. Karena itu, Bapak Suti Paus Franciscus mengajak, untuk kembali kepada politik yang benar dan baik, yaitu, politik cinta kasih Kristiani, yang mengiktiarkan kebaikan bersama, dan memperjuangkan kepentingan umum, bonum komunit, bukan kelompok. Keprihatinan utama seorang politikus menurut beliau, bukan tentang turunnya jumlah suara, bukan. Tetapi keprihatinan yang cukup serius, dari seorang politikus menurut Paus Franciscus adalah, kegagalannya menemukan solusi efektif, untuk mengatasi kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Dalam segala persaingan untuk mencapai, kampuk kepemimpinan daerah, ingatlah, sadarilah selalu, bunda gereja yang satu dan sama, yang memelukmu semua, memeluk kita semua, dalam kasih dan kelembutan Kristi. Seorang pemimpin, sejatinya didaulat oleh rakyat, bukan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk menjadi pelayan, khususnya untuk mereka yang lemah, miskin, terpinggirkan, dan sengsara dalam kehidupan sosial kita. Seorang pemimpin adalah seorang pejuang kesejahteraan barga, seorang promotor keadilan sosial, dan duda perdamaian kehidupan masyarakat. Persis, martabat pemimpin sebagai pelayan inilah, yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini. Keinginan Yakobus dan Yohanes untuk berkuasa, duduk dalam kemuliaan bersamanya, tidak ditampil sama sekali oleh Yesus. Tetapi dia sekaligus menggarisbawahi bahwa, siapa saja yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan diantara kamu. Yang ingin menjadi yang pertama, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Pelayanan adalah karakter utama seorang pemimpin Kristiani. Untuk itu, Bapak Uskup Sipri menggarisbawahi, pertama-tama, pelayanan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Menjadi pemimpin Kristiani, tidak sekedar melayani secara umum seluruh masyarakat, tetapi secara khusus, memperhatikan dan mendukung yang lemah dan yang sengisara. Preferensial option for the poor. Itulah fokus pelayanan. Selain pelayanan kepada manusia, dalam konteks kerusakan ekologi dewasa ini, Bapak Uskup Sipri juga mengangkat pentingnya tanggung jawab pemimpin terhadap keutuhan ciptaan. Selain perhatian kepada sesama manusia yang rentan seperti ini, dewasa ini, seorang pemimpin Kristiani, mesti memiliki perhatian dan komitmen, pelayanan terhadap alam ciptaan. Hal ini terlebih dituntut oleh situasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dewasa ini. Kita semua diajak untuk menghargai kembali, melihat kembali, bahwa seluruh alam ciptaan ini adalah jejak-jejak keagungan dari Tuhan Sang Pencipta. Kita semua telah sedang mengalami perubahan iklim yang mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen di mana-mana. Sampah, kerusakan hutan, pola konsumsi yang tidak sehat, krisis air dan energi, tengah mencabik-cabik keharmonisan alam dan eksistensi kehidupan kita. Persis, disinilah dibutuhkan kepedulian ekologis dari para politisi Kristiani untuk memujudkan alam ini sebagai rumah kita bersama yang telah diciptakan oleh Tuhan baik adai. Sekali lagi dalam program Pastoral Ekologi Integral Kusupan Ruteng tahun 2024 ini, berupaya untuk menggugah kesadaran umat serta menggerakkan sikap dan perilaku ramah lingkungan demi terwujudnya bumi seperti saudari dan berbagai hidup kita bersama dengan alam. Dan ibarat seorang ibu yang merangkul hidup kita itulah bumi yang kita cinta ini. Misa Pilkada Damai Bersaudara dan Bermartabat ini juga dilaksanakan di Gereja Paroki Santo Gregorius Borong pada tanggal 25 November 2024 bagi para paslon dan umat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Seluruh paslon hadir untuk merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan damai dan kekuatan dalam perjuangan mereka. Karena itu Bapak-Bapak sekalian yang saya kasih. Mari, kita bersama-sama mewujudkan pemilu kada yang damai, pemilu kada yang bersaudara, pemilu kada yang bermartabat demi terwujudnya kehidupan politik yang mengabdi pada kepentingan umum, bonum komune. Membela martabat pribadi manusia dan ketidakadilan sosial serta peduli terhadap keharmonisan dan kelestarian alam di tanah Nucalale tercinta ini. Doa kami sekalian mengiringi seluruh perjalanan proses demokrasi yang akan dijalankan dan berpuncak pada tanggal 27 pendatang. Tuhan memberkati kalian, Bunda Maria mendekat kalian dalam doa-doa suci-Nya. Setelah perayaan Eka Risti, berlangsung makan siang bersama dalam suasana persaudaraan. Terima kasih telah menonton!